Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Sobat Sewat Yang dirahmati Allah dan dizayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Izinkan Sewat TV menyampaikan beberapa fenomena yang sedang terjadi Di ruang demokrasi kita saat ini Di antaranya Relkon KPU Di tingkat kecamatan dan kebupaten Melalui aplikasi Sirekap dan website KPU punya Namun sebelum Sewat TV sampaikan hasil hitung resmi KPU terbaru hari ini Sewat TV ingin mengajak kita semuanya untuk berhitung Soal sejumlah suara rakyat yang dicolong dan hilang entah kemana Oleh barangkali editor, maintain, server Sirekap, KPU dan lain sebagainya Pokoknya oknum deh Oke kita mulai berhitung Sobat Sewat Kita mulai dari jumlah daftar pemilih tetap Ini DPT 204,5 juta Kemudian suara masuk 73,5 persen Coba kita kalikan 204,5 juta Ini dikalikan 73,5 persen Ini jumlahnya 150,3 juta Nah 01 ini di Sirekap KPU nih ya Dapat 24,4 juta Kemudian 02 Dapat 59,2 juta 03 ini dapat 17,1 juta Hasilnya baru 100,7 juta Nah jadi 150,3 juta Kalau dikurangin 100,7 juta Ini sama dengan 49,6 juta Nah yang 49,6 juta ini hilang Sobat Sewat Entah kemana Entah ini mau dibilang golpun sama KPU Atau bilang apalah Nah maka 49,6 juta inilah Yang kemudian hari ini sedang dikawal penuh Oleh masyarakat Indonesia Yang punya suara tentunya Yang mau disumbangkan kepada Pasangan capres-cawapres Kesayangan mereka semuanya Nah pencurian 49,6 juta Suara Ini satu pelanggaran KPU tentunya Yang harus diusut tuntas Makanya enggak heran kalau kemudian Sekarang Indonesia Sedang mendesak Hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat Namun tahu dong Sudah ada beberapa kubu yang Enggak setuju terhadap Upaya untuk melakukan Hak angket Terhadap kecurangan Demi kecurangan Yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Sobat Sewat Nah Ini sangat mustahil Sobat Sewat 49,6 juta nih Hilang begitu saja Ya Golput begitu saja Enggak mungkin Ya sangat mustahil Masyarakat Indonesia Yang golput Mencapai 49,6 juta orang Ya sementara Suara masuk baru diangkat 73,5 persen Ini penggembosan Suara paslon lain Sobat Sewat Ini kecurangan yang sistemik Dan desakan Masyarakat Indonesia Yang saat ini melakukan Demonstrasi Menolak pemilu curang Menolak pemilu 2024 Di gedung KPO Ini Di gedung KPO ini Sangat realistis Sesuai fakta di lapangan Kenyataan di lapangan Maka kita perlu menyadarkan Kepada Dan perlu pengawalan juga Terhadap Komisi Pemilihan Umum Yang hari ini Enggak sadar diri Barangkali Entah kemana Motor-motor ya Dibikin telat Rekap-rekap kecamatan Dan Di kebupaten gitu kan Untuk Satu agenda Yang perlu dicurigai Oleh publik Sobat Sewat Nah Kemudian Sobat Sewat Ini baru nyadar Ternyata Untuk DKI Jakarta Kawal pemilu ORG Ini punya Salinan C hasil Lebih banyak Dibandingkan KPU Jumlahnya 23.810 TPS Ini sudah direview Di kawalpemilu ORG Kemudian di KPU Ini masih 21.587 TPS Itu pun termasuk Yang angka Belum dirilis Sobat Sewat Jadi angkanya Belum dirilis Tetapi sudah masuk juga Salinan C1 Jadi perbandingan Agak jauh nih Daripada Kawal Pemilu ORG Ini sudah Lebih banyak Silahkan dikunjungi sendiri Oke kita lihat Sobat Sewat Ini di kawalpemilu Ini 2,1 juta Atau sekitar 2 juta Berbanding Ini 850 ribu Kemudian di KPU 1,5 juta Ini Atau sampai 1,6 juta Ini 700 sobat sewa 700 ribu Jadi ini Ini perlu juga Kita kawal Agar gak Ini Apa hilang Atau gimana Gitu kan Ya Kayak udah nyalip Mau nyalip gitu Padahal masih jauh Angkanya Angka C1 Di KPU Dibandingkan C1 Yang Di upload Oleh masyarakat Indonesia Melalui Kawal Pemilu ORG Gitu loh Sobat Sewat Oke Sobat Sewat Yang dirahmati Allah Dan disayangi Rasulullah Kita sampaikan Rekapitulasi suara Tingkat kecamatan Yang kemarin Dihentikan Sepihak oleh KPU Maka dengan Diberhentikannya Rekapitulasi suara Tingkat kecamatan ini Ini Masyarakat memiliki Kewajiban Untuk mencurigai Kalau KPU Sedang Otak hati Otak hati Angka di waktu jeda Otak hati Angka di waktu jeda Ini kecurigaan Masyarakat Gak apa-apa Boleh Tentu Untuk Barangkali Kelakuan otak hati Ini Dilakukan Untuk memenangkan Baslon tertentu Maka Tidak salah Jika masyarakat Beranggapan Bahwa yang seharusnya Diberhentikan Itu bukan Rekapitulasi Suara Tingkat kecamatan Melainkan Presiden Jokowi Katanya Yang harus Diberhentikan Dari jabatan beliau Beserta seluruh Komisioner KPU Di semua tingkatan Dan membatalkan Seluruh hasil Pemungutan suara Hingga Apa Melegitimasi Paslon Yang merencanakan Kecurangan Demi kecurangan Seperti itu Kemudian Fenomena berikutnya Adalah Ada Kejadian Membuka kotak C1 Pleno Sebelum Merapat Pleno Digelar Bahkan Ada yang Dibawa pulang PPS Apakah Ini Plan B Setelah Gagal Si Rekap Ini 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 juga Menjadi temuan Yang sangat Apa ya Meresahkan Di tengah-tengah Masyarakat Ya Dicurigai Oleh masyarakat kita Karena Ini fakta Jadi Upaya untuk Membuka kotak C1 Pleno Misalnya Di Di tempat Atau di gudang-gudang Atau di tempat Penyimpanan Penyimpanannya Gitu kan Ini Terjadi Di beberapa tempat Nanti kita Sampaikan Sekalian Kemudian Kita cek juga Kenaikan harga Dan langkahnya Beras Hal ini Diduga Karena Satu Produksi Berkurang Karena pupuk Subsidi Dikurangi Katanya begitu Kemudian Yang kedua Stok berkurang Karena digunakan Untuk Bansos Kemarin Yang ketiga Operasi Pasar Bulog Berkurang Karena Dana Untuk Subsidi Beras Tidak Ada Kenapa Begitu Alasannya Karena APBN Digunakan Untuk Bayar Hutang Katanya Hutang Negara Nah Terkait Masalah Beras Ini Jokowi Akhirnya Buka suara Soal harga Beras Yang Hari ini Mencekik Kantong Masyarakat Indonesia Jokowi Bilang Mahalnya Harga Beras Ini Karena Adanya Perubahan Iklim Yang Membuat Sejumlah Wilayah Harus Mengalami Gagal Panin Jokowi Mengungkapkan Kondisi ini Hampir Terjadi Di seluruh Negara Di seluruh Dunia Katanya Nah Begitu Jokowi Bilang Bahwa Saat Memberikan Bansos Beras Di gedung Kawasan Oh iya Ini Disampaikan Oleh Jokowi Ketika Apa namanya Menyampaikan Bansos Memberikan Bansos Di Kawasan Pertanian Terpadu Kota Tangerang Selatan Bantan Kemudian Sobat Sewot Jokowi Melanjutkan Keterangannya Bahwa Bansos Beras Yang Dikelontorkan Pemerintah Dinilai Membantu Masyarakat Kecil Di Tengah Harga Beras Yang Kian Mahal Gimana Kau Pemerintah Gak Bisa Menangani Jadi Bingung Berdasarkan Panel Harga Pangan Hingga Hari Ini Harga Beras Terus Mengalami Kenaikan Harga Dan Akhirnya Mencetak Rekor Harga Tertinggi Sejak Zaman Ribu Berdik Ini Berdiri Harga Beras Premium Misalnya Kita Melihat Menyentuh Angka 16.000 Lebih Perkilunya Kemudian Harga Beras Yang Medium Ini Di Atas 14.000 Atau Di Bandrol Sekitar 14.080 Nah Sobat Sewot Kita Lihat Fenomena Berikutnya Bukan Hanya Beras Yang Ternyata Mahal Yang Mengalami Kenaikan Cabai Sedang Meroket Tinggi Cabai Merah Perkilunya Menyentuh Harga 120.000 Sementara Cabai Rawit Perkilunya Menyusul Hingga Harga 100.000 Rupiah Ini Ada Kenaikan Sekitar 10.000 Rupiah Nah Luar Biasa Kenaikannya Tidak Tanggung-tanggung Cabai Langsung Naik 10.000 Nah Ini Efek Bansos Yang Kalian Terima Ketika Kemarin Sebelum Pilpres Kemudian Pasca Pilpres Sebenarnya Tidak Masalah Bukan Soal Kita Terima Tidak Terimanya Cuman Kita Melihat Lebih Luas Indonesia Sobat Sewot Sobat Sewot Yang dirahmati Allah Dan disayangi Rasulullah Sallallahu Sallam Ternyata Tak hanya Cabai Merah Dan cabai Rawit Serta Beras Pajak Belanja Di Supermarket Juga Alami Kenaikan Yang Sangat Tajam Ya Tidak Selamat Menikmati Pajak 11% Bagi Warga Indonesia Ini Yang Digunakan Untuk Memenuhi BLT PKH Dan Bansos Kalian Semuanya Coba Anda Bayangkan Sobat Sewot Jika Belanja Menghabiskan 2.409.910 Rupiah Maka Kita Ini Wajib Bayar PPN Atau Pajak Itu 11% Angkanya Yakni Kurang lebih 265.090 Rupiah Gede Belanja 2.500.000 Ini Pajaknya 265.000 Gitu Ini Luar Luar Biasa Makanya Kemarin Sudah Kita Wanti Wanti Bahwa Kita Perlu Perubahan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik Ini Sobat Nah Berikut ini ya, biar kubu sebelah tak melulu bilang ini hoax dan lain sebagainya Oke, sambil kita lihat seperti apa kejadiannya Ini sangat luar biasa Nah, Sobat Sewot, masa geruduk kantor camat di Dompu NTB Ini protes agar pemungutan suara ulang Nah, kepada KPU dan Bawaslu RI Sewot TV tidak akan bosan Untuk mengingatkan bagaimana kondisi terkini Masyarakat di akar rumput, masyarakat Indonesia yang kita cinta sayangi Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW Saya ingin kembali membahas soal bagaimana kecurangan itu bisa terjadi di berbagai tempat di Indonesia Mulai dari misalnya ancaman demi ancaman yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat kita Ditakut-takutin misalnya BLT bakalan tidak ada lagi kalau misalnya tidak memilih ini Misalnya pas rumput tertentu Kemudian Sobat Sewot juga Banyak sekali kejadian Surat suara ini sudah tercoblos duluan Kemudian kemarin Aneh ya Di Jawa Itu yang menemukan Surat suara sudah tercoblos duluan Ini justru yang kena pasal berlapis Padahal dia bukan bukanya di tempat di bilik suara Tetapi di depan bawah selu dan penitia KPU Penitia pelaksana Ini kemudian Sobat Sewot Ibu-ibu ini akhirnya hari ini Ini di kena pasal berlapis Ini kan aneh negara Makin-makin aneh aja gitu Yang menyampaikan kebenaran Dia justru yang akan dipenjarakan gitu Sedangkan yang melabrak aturan Mereka justru yang dilindungi oleh Ya negara Makanya hari ini tuh masyarakat kebingungan Semakin kesini Sepertinya ini semakin Masuk ke wadah Kolonialisme Apa namanya ya Kayak-kayak ada Belanda-Belandanya lah Ya kalau enggak PKI-PKI Kayak begitu Jadi sistemnya sekarang kita merdeka Hanya dalam kata saja Tetapi dalam fakta Sempertinya masyarakat kita Hari ini masih mengalami intimidasi-intimidasi Yang tidak wajar Dan tidak seharusnya Sebagai Republik Indonesia Yang bersistem demokrasi Ini seharusnya menjunjung tinggi Pendapat dan aduan masyarakat Terhadap pemerintah Karena bagaimanapun Pendapat masyarakat tuh Enggak mungkin Sampai bisa mengancam Hajat hidup Daripada pemerintah Yang hari ini sedang menjabat gitu Hanya ingin mengoreksi saja Barangkali ada yang perlu diluruskan Karena masyarakat kita itu Punya hak untuk Kontrol sosial Untuk mengkontrol Para pemimpinnya Para pelayannya Yang sudah dipilih oleh masyarakat Yang kemudian mereka Biar gak salah jalan gitu Biar fokus lagi Terhadap urusan-urusan Yang menjadi kewajiban mereka Setelah dilantik Atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Semarjewat Pemilu 2024 ini Sangat luar biasa Tentunya Bukan prestasinya yang luar biasa Tetapi kecurangan demi kecurangannya Teman-teman banyak sekali Yang menuduh Sewat TV ini Misalnya hanya Ngobrolin Kubus belah Misalnya Tidak masalah Tapi kita lebih kepada Bagaimana pelaksana Yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Ini yang harus Benar-benar kita kritisi Yang harus benar-benar Kita sampaikan ke publik Bahwa Kecurangan semakin dibiarkan Nantinya akan semakin Menjadi tradisi Siapapun yang akan Mencalonkan diri Jadi Cerepresiden Misalnya Dia harus curang Kalau pengen menang Kalau Kebenaran Sudah mampu dikalahkan oleh Ketua Liman Maka Indonesia Bangsa ini akan Segera punah Dan kita Seperti Bang EF Kemarin ngomong Kita masih punya Waktu sampai 2029 Untuk Memberikan Satu jawaban Perubahan Bagi Indonesia Yang sudah kacau balau Saat ini Kecurangan Sudah seperti Satu tanda Bahkan Media-media asing Ini sudah memberitakan Indonesia di luar Nalar kita Sudah sangat Bobrok sekali Bahwa pemilu Di Indonesia ini Tidak berjalan Seperti Biasanya Pemilu Di Indonesia ini Lebih kepada Satu pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Penuh Dengan Kecurangan Yang kita Kemarin Tahu kan Yang Dirty vote Dirty vote itu Itu Apa namanya ya Pemilihan kotor Nah Kita ini Hari ini Sejak 2019 Kemarin Dan juga 2024 Ini Ini menjadi Dua kali Pemilihan umum Yang paling Kotor Dirty vote Paling kotor Pelaksanaannya Paling kotor Pra Pelaksanaan Pemilu Jadi banyak hal Yang Yang mengotori Mulai dari Money politik Yang begitu Masif Kita saksikan Gitu kan Jadi sekarang Anggota DPR Saya gak bangga Punya Anggota Dewan Anggota Dewan Kita gak bangga Kenapa Karena mereka Suaranya Hasil beli Semua Mereka gak bisa Dibanggakan Oleh kita Sebagai Warga Yang memilih Nah Kemudian Kalau DPRnya Sudah Suaranya Hasil beli Kemudian Jadi Dewan Petantang Petenteng Dia gak Pantas Dipanggil Pak Dewan Kenapa Sekali lagi Mereka Bayar Untuk Kemudian Bisa Jadi Dewan Mereka Kalau gak Punya Duit Gak Bayar Mereka Gak Bakalan Jadi Mereka Bukan Dewan Perwakilan Rakyat Tetapi Mereka Dewan Apa Namanya Penipu Rakyat Kita Hari ini Ada Di Sistem Pemilihan Yang Tipu Tipu Kelihatannya Saja Kampanye Toh Malam Hari H Atau Hamin Sekian Mereka Sudah Menggunakan Tim Untuk Bagi-bagi Uang Kepada Masyarakat Pemilih Kemudian Diarahkan Agar Mereka Memilih Si Calon Legislatif Yang Berduit Ini Nah Artinya Dewannya Hari ini Sudah Tidak Tidak Pantas Dipanggil Anggota DWR Kemudian Ya Baik Tingkat Daerah Wilayah Maupun Tingkat RI Pusat Ini Semua Mereka Pake Pada Beli Gak Pernah Mereka Turun Kebawah Kecuali Hanya Kepada Tim Sukses Saja Kemudian Nanti Tim Sukses Yang Akan Bekerja Mencari Lumbung Lumbung Suara Yang Sekiranya Mereka Bisa Beli Dengan Cepat Dengan Tepat Nah Ini Yang Merusak Sistem Demokrasi Kita Kemudian Sobat Sewot Selain Anggota Dewan Semuanya Pada Beli Sekarang Calon Presiden Juga Begitu Calon Presiden Kita Rasa Rasanya Ini Gak Bisa Dibanggakan Kalau Kemudian Terpilih Melalui Cara Yang Curang Sobat Sewot Ini Harus Jadi Pegangan Kita Jadi Kalau Kedepan 2029 Semoga Kita Bisa Melahirkan Demokrasi Kita Pemilu Kita Semoga Bisa Melahirkan Calon Presiden Yang Benar-benar Bukan Karena Instruksi Duit Bukan Karena Kekuatan Oligarki Tetapi Benar-benar Rasa Cinta Yang Hadir Dari Masyarakat Kita Yang Kemudian Terpilih Calon Presiden Yang Bisa Kita Banggakan Sobat Sewot Selamat Sewot Yang Dirahmati Allah Dan Disajang Rasulullah Salam Perubahan Semoga Allah Bersama Kita Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh